Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini itu ada kabar berita dengan judul Buka-bukaan 5 pengakuan Maya STNT soal masa lalu dengan Ahmad Dhani Pernah menikah dan memiliki 3 anak dari Ahmad Dhani Musisi Maya STNT buka suara tentang kehidupan pernikahannya dulu Mulai dari masalah prinsip hingga soal perebutan anak yang dulu sempat terjadi Tau resiko jadi istri rockstar Maya Tau betul saat itu suaminya pasti dikelilingi banyak wanita Namun sebagai istri Maya tak mau ambil pusing Buat gue itu curiga buang-buang energi kalau kita terlalu mikirin hal-hal yang menyakitkan Karena tiap hari sudah banyak drama kata Maya Walaupun terkesan cuek kalau sudah soal kesetiaan akan lain cerita Kalau gue orangnya gini saat sekali dua kali maafin Kesepuluh kali gue bilang no gue gak mau lagi ujar Maya Berusaha bertahan Musisi Maya STNT pernah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Ahmad Dhani Hingga sampai pada satu titik dia merasa sudah cukup dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Dhani Sampai di tahun kesepuluh pas aniperseri gue Gue bilang sudah selesai sudah cukup inilah waktunya selesai ujar Maya STNT Tidak mau jadi pilihan Maya merasa apa yang dia alami saat itu sudah melebihi toleransinya Apalagi sudah menyalahi prinsipnya tentang arti kesetiaan Kalau seseorang sudah berpaling dari kita Gue orangnya gak mau dipilih-pilih Mending gue selesaiin ujar Maya Loyalitas itu kan prinsip Kesetiaan itu kan prinsip kata Maya Mengalah soal anak Sempat berebut soal anak Maya akhirnya saat itu memilih mengalah Dan menyerahkan hak asur ketiga anaknya kepada Dhani Hal itu karena Maya memilih mengalah Dan melepas egonya sebagai ibu yang ingin bersama anak-anaknya Berkat pembimbing spiritual yang memberinya nasihat Maya pun akhirnya memilih untuk mundur Gue cuma mau kasih tahu udahlah gak usah lo cari anak-anak lo Lo yakin aja suatu saat mereka akan kembali pada kamu Gak usah pakai hukum manusia Lo pakai Tuhan aja untuk mengembalikan anak lo sendiri Ucap Maya Sempat alami trauma setelah bercerai dengan Ahmad Dhani Maya mulai menyadari ada yang salah pada dengan dirinya Maya tidak bisa menangis Bahkan ketika dia mendengar kabar duka atau kemalangan menimpa orang lain Baginya itu hal yang wajar terjadi Tetapi setelah bertemu psikiater Dia baru tahu yang sebenarnya menimpa dirinya Psikiaternya bilang kamu terlalu melewati masa-masa menyakitkan banget Sampai akhirnya kamu gak tahu rasa sakit atau itu dimana ujar Maya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton